karena penyakit dia kadang di penjernang ini ikan yang paling banyak orang suka di siklet sebenernya oke guys welcome back di ikan Asia bersama gue Farhan gue sekarang lagi di tangan selatan yang jarum jauh banget dari Bekasi ini gue jauh-jauh kesini ngeliatin review-review ikan siklet yang di tangsel nih high fish aquatic nah nih tempatnya di Jalan Setiabudi pondok kacang timur tanggarang selatan Ayo kita langsung ada kita gue mau beli siklet nih buat di kantor gua soalnya kantor gua bisa bisanya hardscape doang apa kabinnya kagak bisa bisa di si wah wah ya Allah Allah sehat nih Bang resnya nih orang siklet di mana namanya Jatenggara buset deh gua ngeliat viewer lu 10.000 disana yang mana tuh kontennya mana tuh udah gua nggak tahu udah banyak muka lu semua aduh makanya di sini nih jauh-jauh gitu ya Bang nih gua kan di rumah ada akwarium bulat nih ya kurang lebih ya seginilah gua bikin hardscape nah cuman gua lagi nyari ikan yang ukurannya 5 cm kebawah yang short body 200 gitu ya gua lu bisa ngasih rekomendasinya buat gua kalau yang luar short body paling gua rekomendasi ada red jewel balon red jewel balon lagi nggak saya ini tuh yang luar rata-rata tangan nyika sih kalau sebelumnya contohnya tangan nyika tuh kita ada di sini ada ini nih ini nih olamprologus silinrikus namanya di pertama ya dan lampunya lagi mati nih tapi ini terang nih warnanya nih kalau dia bukan warna colorful tapi dia kalau siklid tangan nyika sih lebih ke fisiknya sih dia unik soalnya iya oke oke dan kayak disamain kayak cana juga kan panjang gitu ini anakannya dari protomilas Tanzania sepulau notus Tanzania gedenya kita ada nggak ya dia warnanya biru dia yang gedenya lagi kemarin nggak keluar lagi ada ya Oh ini nih gede masih senang sih kemarin kita ada sesukuran 20 cm yang biru ini Oh yang biru Oh dia berubah ya biru kuning itu anakannya kalau nanti kalau gua misalkan beli yang kayak gini enggak langsung jadi warna biru ya karena kok enggak masih ada progressnya hmm oke oke tapi dia bisa besar kalau misalkan ini lo harus prepare tank gede sih karena dia gede hitungnya heb gue penasaran nih Bang lu kalau misalkan gedenginian sampai segini itu berapa lama dari ukuran ini kan hitungan gua ukuran 3 cm ya 3 cm ke ukuran empat in atau 10 cm itu kurang lebih sekitar enam bulan enam sampai tujuh bulan tapi ini bisa gede lagi nih bisa masih bisa Max size-nya kurang lebih sekitar 10 in 25 cm 25 cm itu kan lumayan gede sih itu semua nanya kalau ikan begini yang nih gua campur di yang agak gedean kayak misalnya gue taruh sini nih itu ukuran ukuran 3 cm dicampur 2-in iya misalkan gitu sebenernya sih aman-aman aja cuman karena dia Omnivora kalau muat di mulut dimakan kayak misalkan terlalu jauh tuh dimakan tapi kalau misalkan spasinya luas ada spek apa spes untuk kabur segala macem itu aman oke nah terus gua mau nanya nih kan katanya leg Malawi apalah ada Amerika segala macemnya kalau lu apa nih kalau gua sih lebih ke universal sih jadi kayak siklet Afrika Amerika tuh main juga bahkan Asia kayak dari India kadang kita masuk juga tapi ya tergantung ada barang atau enggak tergantung emang katanya kalau misalkan Asia sama Afrika digabung ini dantem itu bener sebenernya sih bukan karena berantem atau enggaknya ya jadi kalau teorinya itu masuk karena kalau kayak Afrika itu lebih cocok di PH tinggi sedangkan Amerika di PH rendah tapi tapi untuk dipelihara sekedar pelihara aja itu hidup kayak di PH 7 8 itu Amerika hidup-hidup aja ini kayak gini kita ini kan American cichlid nih South dia Amerika Selatan ini kita ada Geopagus Feni sama Aquarictis Hecli Albino ini yang seferum itu bukan beda seferum ada lagi gitu ini kan hitungannya airnya sama nih yang di sini sama di sini ini Afrika ini Amerika ini berarti lu nggak pakai jahe karang jahe nih di Amerika ini nggak pakai jadi tujuannya kalau kita pakai buat naikin PH untuk naikin perform perform dari ikan tersebut aja tapi kalau untuk sekedar pelihara aman atau enggak ya aman dicampur pun aman nih Bang gua kan di rumah nih tadi aku mau main aquascape kan tempat gua panas bener kan kalau di Afrika kan kayak panas gitu ya nih siklid kuat nggak ya kalau misalnya agak panas justru kalau Afrika ini dia lebih ke dingin maksudnya eh parameter ini tuh eh lumayan ekstrim jadi kayak dingin bisa panas nggak terlalu apa kalau panas banget sih jangan sih hitungannya ikan mana juga kalau dipanas mampus gitu kan mati banget juga oke lah 30 derajat 30 derajat 30 derajat masih oke sih kayak hitarkan kita kalau ikan karantina di 30 jadi kalau untuk pelihara ikan Afrika ini paling enak sih maksudnya enggak terlalu ribet kayak soal parameter air segala macem dia kuat tapi pernah ada kes mati ngasih kenapa gitu kalau itu pernah tuh gua pameran dulu pameran di living world alam setra itu 2021 2021 itu gua satu tank display gua mati semua itu karena amonia jadi waktu itu kan penjualan bagus ya penjualan bagus gua ngincer di weekend akhir di Sabtu minggunya gua belanja lagi di hari Jumat nah gua belanja nggak kira-kira karena kan pengalaman sebelumnya kan abis tuh selama seminggu gua belanja lagi overstock sedangkan ikan baru belum karantina belum apa akhirnya ikan white spot ada yang mati dalam dalam karang kita nggak tahu gitu nyebar nah pas kita bongkaran itu kita balikin dari living world ke sini pakai air yang sama dan padat jadi amonia ada berapa ratus mati lu gua lupa pokoknya itu modal gua kurang lebih sekitar 20 20 jutaan betapa sih lo hahaha iya enggak bro tapi 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 gua di ikan koi juga pernah kayak gitu ya ada penjualan kita langsung enggak ngerti kesempatan tapi ini kita akan kadang main ikan itu gimana gitu ya benar itu dia tahu tuh kalau misalnya nyari cuan doang orang ikan udah udah paham gua itu ngerti lah nah gimana red jewel nih gua red jewel kita disini kita kita campur campurnya nih disini cuman ini kita belum progress banget jadi warnanya masih basic gitu tuh kalau udah kita progresi dia bakal lebih ngebulet lagi dan warnanya jauh lebih merah biar biar warna merah tuh gimana ya kalau biar warna merah sih biasanya pertama dari faktor usia bisa ngaruh tapi yang lebih simple dari hormon yang dari pakan Oh ngambil pakan sakantin iya betul spirulina rasa santin ini betul lemon siklet ini bukan Iya ada lemon juga ini sini gua campur-campur sih kadang kayak pulang dari ini kalau males misah-misahin taruh aja di sini lemon agresif banget lemon agresif tapi kalau misalkan dibikin padat sekalian aman mau gitu ya karena akan yang bikin agresif itu kan karena karakter teritorialnya Nah kalau dibikin padat kayak gini kan udah nggak bisa bikin territory jadi kayak ya udah 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 mau nggak mau udah nyampur nih bro gue mau nanya bro kalau gua di koyang sama Mas Koki ini justru kita nggak boleh padat-padat Oh gitu kalau di Jepang kalau kok itu katanya harus sembilan orang-orang yang siklet kok buset padat-padat kayak gini lu kayak lu ada yang lebih padat lagi malah banyak yang lebih padat lagi kenapa apa filosofinya gitu enggak kalau filosofinya nggak ini ya kita imian aja kalau di siklet kan jenisnya banyak kurang lebih yang gua pernah baca itu untuk African siklet aja 1600 species yang Malawi buset kalau total sama Amerika itu kalau eh kalau keseluruhan tuh total kalau nggak salah ya 5000 species belum termasuk subspecies sama hybrid jadi pasti banyak banget Nah kalau di siklet kan banyak orang tuh pengennya nyoba ngoleksi 1111 per jenis gitu kan cuman ya hampir mustahil jadi kayak dibikin padat jadinya mau mau dan ditambah lagi dia kalau sedikit malah berantem malah berantem jadi kayak mau nggak mau dicambur banyak sekalian atau dibikin space luas nanti lu kasih makan apa kalau sebanyak ini kalau ini sih gua mix ya kadang gua pelet warna hormon buat naikin warna sama untuk ngimbangin proteinnya biar bisa besar juga gua pakai cacing beku atau pelet ya growth ya kayak merek merek koki gitu atau kokoi pelet peletnya Oke gitu yang high protein dan dia Omnivora sih jadi kadang kalau misalkan untuk dipelihara kalau gua lebih rekomen kayak seminggu sekali tuh makannya sayuran atau sehari sebelum di kuras tuh makannya sayuran kayak timun selada itu untuk bersihin pencernaan dia Oh gitu ya karena penyakit dia kadang di pencernaan karena dia makan rutin nih banyak kayak kalau kita turutin tuh sehari bisa lima kali buset Nah itu untuk bersihin pencernaan biasanya pakai sayuran Oh sama lebih bagus ya timun dibelah dua eh dibelah dua dipotong bagian bijinya sebenarnya yang dimakan nanti yang kulitnya yang bagian kerasa kita buang Oke jadi enak tuh kalau kita makan pecelele malus makan sayurannya buat dia aja harus makan bro sayuran biar gak biar kitanya yang nge-bloating ya hahaha ya 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 oke oke ini keren banget ya ini apa nih nggak jenisnya nih itu babycook kita ada juga yang gedenya tuh dia mutasinya ini ikan yang paling banyak orang suka di isi kulit sebenernya Oh babycook walaupun bagi beberapa orang bilang ngiranya ini ikan nila kan mirip ikan nila tuh enggak enggak mirip mirip lah emang ya mau jahit mirip nila lah motifnya tapi kalau udah gede mutasi itu cakep banget biasanya orang yang baru ngenal siklid paling suka tuh babycook bro kalau hybrid itu maksud maksudnya lo itu dikembang biakin di manusia gitu kawin kawin silang di alam pun sebenarnya ada hybrid setiap berapa tahun tahun sekali pasti bakal keluar genetik yang hybrid gitu cuman kan kalau di alam biasanya genetik hybridnya tuh lebih kuat kan strainnya kan kalau dibuatan kita kan kadang hybrid anakannya belum kuat genetiknya itu udah dijualin udah sih ya kayak gitu aja sih hybrid jenis misalkan kayak OB pikok ini hasil hybrid sebenernya di alam nih nggak ada hybrid OB pikok jadi aslinya tuh awalnya kalau nggak salah Dragon Blood Dragon Blood juga hasil hybrid pokoknya pikok yang warnanya merah dikawinin sama OB Mbuna jadi OB yang motif item kayak gini asal itu dari Mbuna 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 tuh yang kayak model lemon Snow White global yang siklid yang biasanya tinggal di bebatuan fisiknya rada lonjong dan dia nggak bisa besar Oke oke tuh panjang lagi sebenernya gua gua aja ngeliat siklid jadi gua baru belajar sih baru baru seminggu ini gua enggak keren banget buset ternyata siklid banyak banget ya banyak banget banyak banget gue kira tuh kayak diskus gitu kan satu itu ya ya Niska juga kan sebenernya masuknya siklid juga kan iya manfis juga manfis lohan itu bahkan tadi gue liat itu ada siklid yang kayak itu ya tuh kayak ikan botia tuh ya Oh iya ikan dasar kita lihat yuk boleh 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 nah ini nih gua bingung banget nih ini gua kira bukan siklid loh ini nih siklid nama latinnya steatokranus lion head casuarius emang bener dibawah dia bener dibawah ini sama kayak red jewel dia habitatnya di Afrika Barat atau timur ya lupa main suruhnya di sungai di dasar ya ada ikan laut yang mirip sama dia sebenernya yang gede banget kepalanya jenong tuh panjang jenong yang makannya kerang Iya yang suka di lumpur kan Iya mirip kayak dia nih sebenernya itu mungkin memang nenek moyangnya itu lagi kayaknya sih tapi ini warnanya begini bro yang iya hitam dia dia hitam dia enggak enggak warna color gitu enggak warna-warna cerah lebih ke item itu Oke Oke kita langsung bungkus aja nih bungkus red jewel red jewel boleh berapa duit nih jenis mahalin dong aman lah cuman kalau kita harga umumnya ya kita jualnya ini perekornya di harga 25.000 kalau ambil lima ekor 100.000 jadi perekornya 20ribuan tadi yang ikan yang keren tadi gua mau juga terus red jewel boleh satu atau mau paketan juga kita ada nih paketan mau ngambil yang gini-gini yang tadi yang kecil-kecil ini aman aja sih ini yang kecil-kecil ini sebenernya tuh jenisnya yang lumayan-lumayan kita lagi adanya kayak ini harganya sama terlalu enggak terlalu banyak di pasaran kayak ini ada Livingstone ini ada CWR Hongi Retop terus disitu ada Tanzania Tanzania itu yang besarnya itu dulu kita jual di 250 cuma kalau kecil amanlah yang tadi yang gini nih yang disini terus di depan kita ada tetra stigma sama kopadikromis Redfin Borlei kadang-dangok tapi sayangnya ini kalau kecil enggak ini belum warna belum warna emang kita biasanya pembesaran dulu kita jual di 32-3 in Oke bro kita bungkus dulu bro siap nambil ember dulu kali ya ya ini beneran tuh red jewel segini aman sama yang kecil itu aku kalau akuarium bulet gua nggak terlalu ini sih ya kalau kalau ini aman karena kan luas dia buat ngambil teritori segala macem gua ada lagi Green Perak juga sih red jewel gitu udah coba cerok Yuda cerok dulu deh mau berapa ekor 211 aja gua pilihin yang bagus ya ya yang ini oke nih beneran lo yakin ini atau ini ini boleh nih kalau ini kekecilan kecil kurang nih gue nyari yang agak kecil sih baru ada kecil kasnya biar-biar banyak itu buat tempat ini lebih bagus sih menurut gue yang mana ini nih mutiaranya lebih banyak coba harus harap udah kalau gitu siap yang lain ikut dan ikutnya rohnya gampang lebih jago lah serokannya aja yang gede nih itu itu boleh tuh aku main itu ya boleh cerok dulu aja ya iya ini lebih bagus nih lebih bulet Iya selada beberapa yang masih panjang aslinya dia panjang itu ya berarti ya apa tuh bukan hybrid emang permainan genetik sebenernya aslinya kan normal panjang nah ini yang short bodinya di koi ada kan short bodi ada ya kalau koi-koi bukan koi apa sih namanya yang kaya mas koki sama sabah ya Oh tadi yang keren mana ya yang ob kayak gini ya Iya ini tapi kayaknya ada lagi tadi yang bagus mau ntar yang gedenya aku hari kecil ya agak kuat ya ntar next time lah boleh siap bikin tank 2 meter enak tuh tank lo segini semua bro kosongin satu lah buat siklet lah iya makanya nih gua nyoba dulu apa nih yang kita segini kan ya iya isinya apa tuh sekarang kosong 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 ob ya yang tadi ada blotchnya ob itu orange blotch ini hai bagusan mana ini apa kayaknya yang coraknya kayaknya lebih-lebih banyak ya Oh enggak terlalu tebel di blotchnya Iya kalau masih kecil sebenarnya masih polos sih masih polos atau imu kecil juga ini boleh kalau ramirezi lu kagak ini ya ramirezi lagi enggak ada dari kosong harganya ini dia pulang dia remirezi juga ada kok yang lumayannya kayak blackram blackramirezi tapi dia tipikalnya enggak 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 kalau rata-rata kalau siklet Amerika Selatan memang karakternya kalem kalem walaupun nggak semua ya tapi rata-rata kayak gitu kayak Memphis discuss bukan Amerika Selatan baru berada kalau yang kayak barat mundia mantap yang itu general general kayak kayak gini nih Iya kita ada gedenya juga nih gedenya kayak gini nih tadi ya berapa duit nih gedenya seribu kalau yang berlainnya 200.000 Iya bener deh gue bro jenderal nih yang mau jenderal di sini kita ada tiga jenis nih di sini ada jenderal yang lebih lancip tuh mulutnya terus ada yang kayak gini nih namanya aristo aristo kromis sama yang panjang kayak gini kecil ini camso kromis kayaknya bagusan yang ini yang aristo aristo kita ada sih contoh gedenya kayak gitu Oh boleh-boleh Oh ya di situ ada tiga jenis juga sebenarnya buko kromis aristo sama retempres general atau aristo dua-duanya kali Aisto dulu ngambil angka ini juga siap kalau aristo nanti warna badannya mulutnya kuning mukanya biru nggak masalah nggak masalah ada gesit kita ambil random dulu ya yang kecil dan warnanya terang aja nih ya boleh eh terus gue tadi pengen ini keren banget beneran itu kayak yang ada di versi lonjongnya yang suka ada di ini ya gimana ya ini ada beberapa jenis ya ini ada silindrikus ada apa ini namanya ya ini warna aku beda sendiri ya Iya itu nggak tahu tuh kenapa keleinan game kebanyakan hormon melanin gitu kebanyakan velet lu tuh kayaknya tuh hahaha bisa jadi somber deh gue nyeri yang itu dong yang warnanya bok dong tuh jenis itu kayaknya bagus yang paling kanan Oh itu ntar gue naik ini dulu ya Hai eh eh Hai sudah mutasi lagi ya kalau ini namanya jadi turun eh stress ya baik kalau jualan di jarner gitu juga di plastik sama yang diokorin beda kalau jualannya pasti sering dibintangin 43 ya iya tapi sih alhamdulillah sih udah kalau di tokpet mungkin iya deh kayaknya kalau di WA kadang kita bisa sekalian edukasi jelasin kan kalau tokpet kan kadang orang beli aja nggak ngechat dulu total order ini hipopoin salmon sama pundamilya nyiri-nyiri ada dua jenis kerennya tuh keren banget gua mau ini dulu ya bro itu livingstonie livingstonie kayak gini nih yang udah kelihatan beberapa ini kayak gini ya itu boleh boleh ini yang kecil atau yang gedean yang sedang sedang aja ya ini masih kecil-kecil itu nganas benernya belum masuk jual mau lo bawa nih ke jatuh negara nih enggak kalau yang saya segini gua belum takut ya memang gua belum jual aja sih biasanya nanti diukuran duain itu lebih cuan aja kalau permintaan biasanya buat dicampur-campur kan kalau saya segini hobis pun pasti takut gitu tuh kecuali memang dia punyanya kecil-kecil juga sini tuh deh ini Tanzania apa tuh bos itu tadi yang kecilnya udah udah yang blotch orange blotch cuma ob pikok itu ada beberapa varian sebenernya yang ada hitamnya disini oh itu tapi itu jadi biru tar gitu jadi sebenernya ada beberapa varian ada yang warna merah biru kuning nah ini yang merahnya ini merah nih oh iya oke 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 kalau itu yang kuning kebiruan sebenernya gua ada rekomendasi lagi enggak gua kayaknya kurang warna kuning gua warna kuning kita ada bensi tapi rada gede ya saiz kecil enggak ada sih ada lemon paling iya lemon kalau yang mana warna kuning itu dia merah kuning hijau yang ini iya hipopoint salmon sama nyerere kalau hipopoint salmon itu nanti kepalanya di daerah kepalanya itu lebih merah dibanding yang nyerere ini boleh deh bro kenapa deh kita syarap aja dulu ini yang kecilan iya boleh yang kecil mana ya kiri dah pokoknya gua nyari yang kecilnya udah mutasi sih bro gitu yang kecil udah mutasi iya susah sih ya ada ini yang minimal warnanya ini nih itu ada minus-minus ini ya emang deputasi ini ya itu apa ya belum ya ini kali ini oh itu boleh tuh unik juga ya warnanya pelangi dia dia kalau ini asalnya dari Victoria danau Victoria danau Victoria berarti di Amerika Selatan Afrika Afrika juga jadi di Afrika penyebarannya di kan Afrika Barat sama Afrika Timur nah kalau danaunya ada danau tangan Ika itu adalah Victoria sama Malawi oke nah ini ada tiga-tiganya nih Victoria Malawi tangan Ika bahkan sama yang sungainya sungainya tuh dari kayak apa Red Jewel itu bukan danau dia sungai gua ngeliat Binen ngeliat Red Jewel dia kayak biasa aja jenis hahaha hahaha enggak gue boleh boleh deh lemon ada nggak lemon yang lemon yang kecil mungkin ada iya satu lagi deh bisa itu mana ya nggak tahu dragon blood ini memang merah memang itu ya tapi nantinya merah kecilnya kuning rada oran merahnya di usia berapa merahnya segitu mulu ntar kayaknya hahaha oh pengennya yang segitu-gitu aja iya itu bisa gede sih gede bisa tujuh belas sentian hmmmm lemon pun bisa dua belas senti nih kayak gini hmmm itu masih kecilnya aja hmmmm cuman soalnya disitu udah ada yang gede-gede bisa gede-gede juga jadi kayak kenapa nggak sekalian aja ntar gua pindahin sih paling iya iya buat sebulan dua bulan aman lah hahaha iya iya eee coba lu boleh serep dua dulu deh ya lemon sama dragon blood ah iya oh boleh dragon blood namanya ya ini yang lemon tadi ya hai eh hoven a a a a yang rada lemon yang kecilan aja ya nih ya ya sama ada gemblad oke ada iya keren banget ya kita posting aja deh ya oke guys thank you ya udah bareng Indonesia hari ini nanti lo nonton di Instagram atau di Youtube di Indonesia thank you, goodbye